Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Dan saya Rizka Us Putri. Kami dari SMK Negeri 2 Kota Masa sebagai salah satu finalist tim Ki Hajar STEM tahun 2022 jenjang SMK. Dalam video tematik kali ini, kami akan menunjukkan cara membuat deterjen alami dengan memanfaatkan ekstrak dan mangrove. Terima kasih. 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 di jurnal-jurnal penelitian. Mangroof yang tumbuh berjajar dapat menstabilkan substrat lumpur dan meredam kekuatan gelombang, serta akar tunjang yang dimiliki oleh pohon ini bisa menjaga abrasi yang biasanya terjadi di pinggir pantai. Abrasi pantai yang besar dapat menyebabkan tsunami. Terkait tsunami yang terjadi di Aceh pada 2004 silam, beberapa wilayah di pisir pantai mulai banyak yang menanam mangroof agar abrasi pantai dapat dicegah. Fungsi mangroof tak hanya untuk menahan abrasi pantai, namun daun mangroof juga mengandung senyawa saponin yang bisa berbusa ketika dicampur dengan air dan beberapa zat antibiotik, serta antibakteria lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai bahan baku deterjen. Dilihat-lihat banyak juga daun yang nggak terpakai, gimana kalau kita destilasi aja, terus destilannya kita campurkan dengan bahan-bahan deterjen lainnya. Boleh tuh, yuk! Nanti kalau udah jadi kita promosiin ke masyarakat sekitar ya. Nah, teman-teman, jadi bahan yang kita gunakan untuk proses destilat daun mangrove-nya yaitu 200 ml air, beberapa wilayah daun mangrove yang sudah dikeringkan. Untuk alatnya yaitu ada kompor pemanas, panci, suang food court, pipa tembaga, tangki pengumpul uap, wadah pendingin, dan wadah pengumpul cairan destilat. Kemudian ada mikrokontroller Arduino Uno dilengkapi dengan sensor ultrasonic serta buzzer. Di sini ada modul Arduino Uno. Arduino Uno ini berfungsi untuk mengontrol volume cairan destilat. Di sini ada sensor ultrasonic yang gunanya untuk membacakan banyaknya volume yang tertampung di wadah penampung. Di sini ada buzzer. Buzzer ini sebagai indikator bunyi yang mendandakan bahwa volume sudah mencapai batas yang ditentukan. Jadi, kompor pemanas destilasi daun mangrove ini yaitu dengan cara merebus daun mangrove ke dalam panci, kemudian uapnya dialirkan ke dalam tabung penampung, lalu disalurkan ke dalam wadah peningin melalui pipa tembaga yang hasilnya berupa cairan destilasi daun mangrove. Berikut ini bahan-bahan pembuatan deterjen. Pertama, 50 gram sodium karbonat. Kedua, 150 gram asam sitrat. Dan beberapa tetes hasil destilat daun mangrove. Nah, fungsi sodium karbonat ini yaitu untuk memperlembut air dan pakaian. Kemudian fungsi asam sitrat yaitu untuk mengatur keasaman air. Oh iya teman-teman, kalau kalian mau buat yang wangi, kalian bisa tambahkan essential oil. Pertama-tama, kita lakukan destilasi pada daun mangrove-nya. Masukkan 200 ml air ke dalam panci. Kemudian masukkan daun mangrove berubuera gimnariza yang sudah dikeringkan. Panaskan hingga mendidih. Apabila sudah mendidih, rebusan tersebut akan menguap, kemudian akan tersalurkan ke tangki pengumpul uap melalui selang food court dan pipa tembaga. Dari tangki pengumpul uap ini, akan tersalurkan lagi ke wadah pendingin melalui pipa tembaga, dan tersalurkan lagi ke wadah pengumpul cairan destilat. Proses ini berlangsung selama beberapa menit. Kita tunggu selama beberapa menit sampai Arduino water level sensornya berbunyi. Sampai leluhmu, daripada ngalak pengapai, mending kita lontok video di rumah baca, yuk! Boleh tuh! Yuk! Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan hasil destilatnya ke dalam wadah. Lalu kita lanjutkan dengan mencampur semua bahan-bahan dekercin alaminya. Untuk destilat daun mangrove dan esensial oilnya dicampurkan pada tahap terakhir secara bertahap. selanjutnya kita masukin ke dalam kemasan. Coba kamu tunggu. Boleh sekali ya. Iya, BW gimana kalau kita cek pH deterjen alami ini untuk membuktikan kalau deterjen ini beneran ramah lingkungan. Cara gimana, Nat? Kita pakai pH meter. Ini deterjen sintetik yang beredar di pasaran Dan ini deterjen yang sudah kita buat tadi Kemudian kita cek menggunakan pH meter Nah untuk deterjen sintetik yang beredar di pasaran pH-nya adalah 11,9 Coba kalian lihat nih pH deterjen alami kita pH-nya adalah 10,4 Nah ini lebih rendah dari yang tadi Eh pH-nya kok lebih rendah ya? Berarti deterjen kita itu bisa mengurangi pencemaran lingkungan Dan juga nggak bakal merosak kulit Jadi kita nggak bakal takut kalau tangan kita jadi kasar Iya dong Oh iya, untuk bahan sama alat-alat yang kita butuhkan Kira-kira berapa ya modal produksi yang kita lakukan pada eksperimen ini? Untuk sodium karbonat tadi yang kita pakai kan 50 gram Harganya itu 1.500 Nah untuk asam sitrat kita pakai 150 gram kan Nah harganya itu di pasaran 2.000 rupiah Nah kalau misalnya kemasan kita ini kita jual di pasaran Dengan harga 4.000 rupiah per kemasan Untuk yang kita dapat yaitu 500 rupiah Wih murah ya Nanti mama aku nyuncinya pakai deterjen alami aja deh Jadi aku nggak perlu takut lagi kalau tanganku bakalan kasar Nah gitu deh mau membantuin mama kamu nyuci Iya iya Sekian video tematik kami yang berjudul Destilat daun mangrove sebagai bahan baku deterjen alami Kami berterima kasih kepada pihak penyelenggara Ki Hajar Dan seluruh pendukung kegiatan ini Jangan lupa tetap kreatif Pemikir kritis Dan kolaboratif Ki Hajar Kita harus belajar D деревpukung kegiatan ini Kita harus belajar Terima kasih.